Saya di Kujang sejak tanggal 1 September 2023 Masuk tahun 1997 Tahun 1988, tepatnya di bulan Mei Gabung di Bupu Kujang tahun 2020 Ya, yang saya sukai banyak mas Dari makanannya enak-enak Orangnya juga ramah-ramah Open, mudah diajak ngobrol Terus juga dari sisi Kita kasih challenge, kita kasih tujuan Mereka sama-sama kolaborasi untuk bagaimana Bisa mengwujudkan tujuan tersebut dengan cara yang terbaik Suasananya disini cukup nyaman Banyak makanan enak, satema ranggi Tapi yang paling saya sukai di skampek ini Suasana kerjanya sangat baik Terutama dari orang-orangnya juga Kekeluargaan yang dikedepankan Harmonisan, keterbukaan Dalam arti kita tidak ada bekerja Lu gua-gua, itu pekerjaan kamu ini pekerjaan saya Yang saya lihat selama ini Kebersamaan, kekopakan itu di semua unit kerja Alhamdulillah tidak terjadi gap yang signifikan Saya pernah diminta oleh tim ahlak, tim budaya Untuk menciptakan suatu kegiatan yang ternyata tinggal tiga hari lagi Sehingga kemudian selama tiga hari itu kita coba buat kegiatan yang baru Tapi juga segar suasananya dan juga bisa merangkul semua elemen Dan akhirnya kita ajak konsep budaya itu adalah jalan pagi Sambil kemudian diseringin dengan games-games Dan kemudian dimasukin nilai-nilai ahlak dalam kegiatan tersebut Dan Alhamdulillah dalam waktu tiga hari acaranya sukses Pesertanya banyak Dan terakhir saat kita diukur nilai indeks ahlaknya Alhamdulillah yang dulunya kita di PT Pupuk Kujang nomor dua dari akhir Sekarang kita menjadi nomor dua yang teratas Ya Alhamdulillah Terus terang saya berkesan karena terus terang Kerja di Kujang itu enaknya itu kita itu ada kerjasama yang baik Jadi tidak kalau misalnya ada kesulitan kita tidak berpikir sendirian Dan selalu kompak Jadi baik dengan manajemen maupun dengan rekan-rekan sejawat Maupun dengan rekan di bawah kita itu kompak Jadi apapun kesulitannya itu bisa Alhamdulillah bisa ditangani dengan baik Sisi yang lebih berkesannya mungkin walaupun ini di Departemen Pelayanan Umum Kalau ada penyelenggaraan suatu acara Apalagi kalau yang sifatnya ada kunjungan atau tamu dari perusahaan Yang sifatnya tamunya itu tamu Misalkan tamu PIP dalam arti kunjungan dari kementerian Ataupun institusi Ataupun dari pejabat-pejabat Nah disini yang namanya sudah terschedule Tapi pas intinya di lapangan pasti berubah Nah tentu kami dari Departemen Pelayanan Umum Yang awalnya harus dari abjad dari A Harus ke B, harus ke C, ke D Ternyata pasti di lapangannya enggak Pengalaman paling berkesan mungkin saya ketika pandemi Waktu itu saya tinggal di Wisma BQ Selama kurang lebih hampir mungkin 4 sampai 6 bulan Jadi hampir setiap hari makan sati marangi masjid Terus belanja di kooperasi Dan benar-benar merasakan Hidup yang sangat nyaman di tengah lingkungan Pupuk Ujang Yang membuat saya bangga menjadi bagian dari PT Pupuk Ujang Adalah saya dalam hal ini diberi amanah untuk menjalankan tugas dalam hal pengembangan kompetensi SDM di PT Pupuk Ujang Dan saya jalankan ini dengan sebaik-baiknya Dan saya mempunyai tim yang solid Yang mendukung semua program kegiatan SDM ini Sehingga alhamdulillah dalam menjalankan tugasnya Saya tidak mengalami kesulitan Segala hambatan bisa kita lalui bersama Dengan kolaborasi dari semua pihak Semuanya berlangsung dengan aman, damai, tentram Dan semua pihak saling mendapatkan win-win solution Itu yang saya banggakan menjadi bagian dari PT Pupuk Ujang Kekompakan, kekeluargaan, tidak salingnya Menjurumuskan ataupun Kalau istilah orang, menjulidkan orang Tetap terjaga komunikasinya yang baik Kemudian juga Pihak manajemen, keawarean pihak manajemen juga Kepada karyawan itu sangat luar biasa Dalam arti banyak beberapa penghargaan yang diterima Untuk karyawan dari perusahaan Kemudian kalau ada karyawan-karyawan yang Istilahnya ada yang mendapat musibah Yang ini lebih aware lah dari minisme Maupun dari teman-teman karyawan Alhamdulillah yang kami rasakan selama 36 tahun ini Sangat-sangat bagus Untuk kekeluargaannya Kita sama-sama tahu Pupuk Ujang ini Lokasinya berada di tengah-tengah sawah Di tengah-tengah petani Jadi saya merasa bangga Pupuk Ujang itu bisa selalu hadir di tengah-tengah konsumen kita Petani yang membutuhkan produk pupuk Untuk mendukung ketahanan pangan nasional Mari kita jaga PT Pupuk Ujang ini Untuk menjadi lebih sustain ke depan Dengan terus menjaga semangat kita Dan harapan kita Dengan cara apa Kita terus lakukan inovasi Di setiap unit kerja kita Sehingga dari situ kita akan menciptakan nilai Atau value Dan harapannya bisa menjaga eksselensi Dari perusahaan kita ini Tetap terjaga di level yang tertinggi Inilah yang akan menjadikan Perusahaan kita bisa bertahan Dan sustain hingga masa akan datang Saya pribadi berpesan agar Teman-teman Adik-adik saya yang muda Tetap semangat Karena Dengan semangat Kita pasti akan Bisa memberikan Yang terbaik buat Ujang Dan kita berharap Nanti ke depan Kita akan ada rencana untuk Melakukan pembangunan pabrik-pabrik baru Baik itu untuk mungkin Insya Allah untuk mengganti Pabrik yang sudah lama Maupun Adanya pabrik baru untuk NPK 3 dan NPK 4 Insya Allah kesuksesan itu dengan Sendirinya akan mengikuti Tidak harus neko-neko Itu aja komitmen Integritas Mungkin tanggung jawab Jujur Dan fokus pada pekerjaan masing-masing Tidak harus melihat kiri-kanan Insya Allah kesuksesan akan Mengiringi Teman-teman sekalian Untuk di Pupuk Ujang Pokoknya Hidup Pupuk Ujang Di usia 49 Berarti tahun depan Kita sudah 50 tahun Pesan saya Harapan saya untuk Pupuk Ujang Untuk tetap Berorientasi ke pelanggan Ke petani-petani Yang ada di sekitar kita Pupuk Ujang mampu memberikan Solusi-solusi pertanian Berbagai macam produk Pupuk Ujang Yang dibutuhkan untuk Para petani bisa memproduksi Bahan-bahan pangan Maupun Hortikultur yang Menjadi konsumsi Masyarakat Di Jawa Barat Dan Indonesia secara umum Terima kasih telah menonton!